Halo 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 Kak, mukanya dateng ya, dateng Halo Jangan terlalu takut Kaliannya Gue mau begini, Mbak Gak bisa lagi Kan biar enak, buat kita aja Coba deh kebayang gak sih kalo mukanya dateng gitu Tapi tulisannya mengenal gini Menjadi hal yang aku syukur, tapi udah dateng Kan gak enak Oke, oke Kita mau lagi sekali lagi nih Ya Jujur pada saat pembuatan video itu Saya bingung, bingung banget Karena saya kaku orangnya, Mas Udah coba beberapa kali, tapi tetep aja Masih salah, salah dan terus salah 3, 2, 1, action Ya keliatan Hehehe 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 Oke Udah Oke Oke Ya Hari eksekusi pun tiba Namun ketika saya dan tim sudah berada di venue Irwan belum terlihat juga T T Mana Irwan T T Tau nih udah jam segini belum dateng Waduh Mau ngelamar gak dia? Hah? Mau ngelamar gak? Ngacek tariannya deh Tadi sih udah aku telpon, cuman tetanya masih di jalan Siangan bangunnya kali Bangun sih Matessa Mas Tani Panjang umurnya Hei Maaf ya Baik baik Alhamdulillah Gimana siap buat hari nih, Wan? Siap Mas, harus siap Ini Quot-quotnya mau wakili lu gak nih? Coba lu baca satu-satu deh Quot-quotnya sih Ya Masih kurang penuh nih Buat paginya ya Kayaknya sepi banget ya Sepi banget ya Bantuin yuk Boleh Oke siap 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 Yuk Gimana? Saya sempat melihat kamu sibuk telepon Dari gestor kamu saya bisa ngelihat Kalau kamu ini lagi ada masalah Dan akhirnya saya memutuskan untuk langsung bertanya kepada kamu Tadi kan gue habis teleponan sama dia Jadi kan rencananya gue hari ini sama dia mau makan malam sama orang tuanya Orang tuanya juga udah nyusun buat makan malam Tapi tiba-tiba gue kan harus ngantin Gue bilang sebekit tadi Gue harus ngantarin orang tua gue Karena kan gue harus mempersiapkan kini kan Jadi gue bilangnya Mau ada cara keluarga gitu lah Oke Terus tiba-tiba Dia nelpon gue berapa kali Dan gue bilang Gue gak janji bisa kesini hari ini Tadi dia terakhir SMSnya gini sih Karena kan dia orangnya BTN banget, takutnya gara-gara gue gak jadi ketemu sama dia, dan jadinya dia males keluar rumah. Coba komunikasi sama temen-temennya. Bantu juga temen-temennya ngeredam emosinya dia. Gitu aja. Oke? Yuk! Ketika mencoba latihan radio kontrol, saya agak sedikit hati-hati. Jujur saya takut karena jalurnya yang tidak begitu lebar. Dan terlebih lagi, dengan radio kontrol tersebut saya harus mengantarkan cincin pada saat eksekusi pelamaan. Waktu semakin sore, kemudian keadaan mal pun semakin padat. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan rehearsal sebelum eksekusi lamaran dilakukan. Jadi, treatment sore hari ini nanti, si Vita akan datang sama temennya. Gitu dia datang, dia akan digiring menuju plasma direction yang ada di dalam mall. Ketika kamu mendapatkan kabar dari temennya Vita. Ternyata pertengkaran kalian berdua sangat mempengaruhi bunya Vita. Halo? Nah, walaupun itu? Ya. Di sini nggak mau datang ke sini. Gimana nggak boleh? Ya ampun. Ya, mau datang. Kalian bisa bujuk nggak? Bisa bujuk nggak? Supaya dia bisa datang ke sini. Soalnya gue udah siapin semuanya nih. Maksudnya dia nggak bisa datang. Please, please. Ya, tolong ya. Ya, tolong ya. Oke, oke. Makasih. Ya, oke. Kenapa? Vita kayaknya ngambek deh. Gara-gara yang gue bilang itu, Mas. Gara-gara gue bilang gue nggak bisa datang, terus akhirnya dia bad mood. Tapi gue udah bujukkan ke temennya supaya... Masih sampai segitunya ya? Dia tuh kadang-kadang kalau udah bece banget, ya udah semuanya jadi masalah. Target nggak mau datang? Gimana tuh? Ketika tim properti sedang menyiapkan drone sebagai petunjuk untuk Vita, tiba-tiba petunjuk tersebut sobek.